Banyak teman-teman yang bertanya apakah foto yang kita ambil dari HP itu perlu juga di edit Ya menurut saya sih perlu Nah ini ada beberapa contoh aplikasi edit foto yang ada di HP yang biasa saya gunakan Untuk mengedit foto dan selanjutnya dimasukkan ke shutterstock Simak ya Oke teman-teman disini saya akan menjelaskan atau menginformasikan beberapa aplikasi yang bisa kalian gunakan Untuk mengedit foto yang ada di HP Langsung saja yang pertama adalah VSCO VSCO disini kalian bisa gunakan untuk mengedit foto yang bisa kalian ambil melalui HP Dan tentunya fitur-fitur di VSCO ini banyak Dan kalian bisa menyeleksi beberapa fitur-fitur yang menurut kalian cocok atau pas dengan foto-foto yang kalian ambil Yang kedua adalah disini saya juga biasa menggunakan Lightroom Nah di beberapa HP baik itu iPhone maupun Android Sudah menyiapkan aplikasi Lightroom dan fiturnya simple dan kalian bisa mengedit menggunakan aplikasi ini Oke selanjutnya ada yang namanya Darkroom Nah Darkroom sini namanya juga Dark Mungkin dia akan lebih ke gelap ya Tapi dengan aplikasi ini saya juga beberapa kali menggunakannya untuk mengedit foto-foto yang ingin terlihat lebih-lebih sinematik Dan tentunya bagus untuk kalian yang mengambil foto-foto landscape Selanjutnya ada yang namanya Snapseed Nah fitur atau aplikasi ini paling banyak dipakai oleh teman-teman yang sering mengupload foto baik itu di Instagram, Facebook Dan tentunya bisa good juga untuk kalian mengedit foto untuk selanjutnya dimasukkan ke Shutterstock atau Microstock lain Oke teman-teman itu dia beberapa fitur atau aplikasi edit foto yang bisa kalian gunakan Dan tentunya semua tergantung dari kreasi kalian sendiri Bagaimana melihat foto itu, mengedit foto dan selanjutnya mengirim ke Shutterstock atau Microstock lainnya Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, maupun share Sampai jumpa di video selanjutnya, bye